Intro Untuk mewujudkan salah satu agenda nawacita yaitu meningkatkan ketahanan air di berbagai wilayah di Indonesia, Kementerian POPR melalui DITJN Sumber Daya Air membangun sejumlah tampungan air seperti benduan dan embuk. Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan kota yang tidak memiliki sungai besar, memerlukan banyak tampungan sebagai sumber air baku warga dan juga sebagai langkah antisipasi kekurangan air di musim kemarau. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono serta Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri meninjau progres pembangunan salah satu embung di kota Tarakan yakni embung Rawasari pada Jumat 6 Oktober 2017. Presiden Joko Widodo mengatakan embung Rawasari ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2018. Nah kalau jadi ini kan sudah dimulai 2016, 2017, kita harapkan 2018 selesai, 100 persen selesai. Embung Rawasari memiliki luas genangan 3,22 hektare dengan kapasitas tampung 112.000 m3 dan dibangun dengan anggaran 68,2.000 m3. Embung ini juga dilengkapi jaringan perpipaan sepanjang 4 km, diameter 40 cm, dan dilengkapi 2 unit pompa dengan debit pengambilan sebesar 100 liter per detik. Sebelumnya, pada tahun 2015 lalu, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan embung mengawan di Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, seluas 477 hektare dengan anggaran sebesar 85,87 miliar rupiah. Poluma air yang dapat ditampung sebesar 148.000 m3 dengan besarnya debit pengambilan 100 liter per detik. Pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan juga menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka membangun dari pinggiran untuk membuka keterisolasi yang serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan perbatasan di samping menjamin pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun ini ada beberapa jembatan yang kita buat, dan termasuk perbaikan-perbaikan grid-nya. Ini kan lebih dari 10 persen, ini tadi kita lihat kan, mungkin tidak perlu asfalt semua tapi akan di-agregar. Tapi sambil di belakangnya asfalt, ini yang baru sampai kilometer 21 tadi, di asfalt. Total jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 983 km terbagi menjadi jalan paralel perbatasan sepanjang 603 km dan jalan akses perbatasan menuju pos lintas batas panjang 380 km. Demikian, Bram dan Asmi melaporkan.